Intro Nikita Mirzani ribut dengan Denny Sumargo Usai podcast ternyata gegara hal ini Siapa yang menyangka bahwa Nikita Mirzani Pernah terlibat perseteruan dengan Denny Sumargo Setelah dirinya menjadi bintang tamu di podcast Curhat Bang beberapa waktu lalu Hal ini diungkap oleh Nikita Mirzani saat hadir di podcast Fadi Iskandar baru-baru ini Wanita yang akrab dipanggil nyai ini awalnya bercerita Bahwa ia tidak pernah mau menjadi bintang tamu di podcast dalam beberapa waktu lalu Menurutnya banyak masalah yang muncul dalam kehidupannya belakangan ini Hingga menjadi sorotan publik Gue tuh sebenarnya menghindari podcast tau Udah beberapa bulan ini karena kan banyaklah masalah-masalah Orang pada pengen tanyanya ke gue semua kan Cuma lu doang yang gue ambil Ungkap Nikita Mirzani Fadi Iskandar selaku pembawa acara podcast Merasa terharu dengan keputusan Nikita Mirzani Untuk hadir di acaranya Baik banget sih kamu Timpal Fadi dengan penuh apresiasi Kemudian Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa terakhir kali ia menjadi bintang tamu di podcast milik Denny Sumargo Pada bulan Maret lalu Ia menambahkan bahwa setelah podcast tersebut terjadi perseturan kecil antara dirinya dengan Denny Sumargo Terakhir Denny Sumargo itu doang itu juga gue ada ributnya tuh dikit sama dia setelah podcast kata Nikita Nikita menjelaskan bahwa perseturan tersebut dipicu oleh keputusan Denny Sumargo Yang mengundang seseorang yang sangat dibenci oleh Nikita Yaitu Fadhil Bajideh beserta kedua kakaknya Menurut Nikita Denny Sumargo seharusnya tidak mengundang sosok tersebut karena dapat memicu masalah lebih lanjut Kalau dia kan ya gue gak tau ya dia cari adsense atau enggak jadi habis dia podcast gue Dia podcast lagi orang yang harusnya jangan dipodcastin Yang lu tau kan yang tadi gue omongin di mobil ucap Nikita dengan nada kesal Diketahui bahwa Fadhil Bajideh datang ke podcast Denny Sumargo pada 4 April Hanya beberapa hari setelah Nikita Mirzani menjadi bintang tamu Kadiran Fadhil tersebut memicu reaksi keras dari Nikita Yang muncul setelah podcast tersebut untuk membantah semua klarifikasi yang disampaikan oleh Fadhil Bahkan Nikita menyebut bahwa Fadhil adalah alasan utama mengapa putrinya Loli kabur dari sekolahnya di Inggris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!